hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Ismadi bayang lincil oke pada kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan TV LG Sean Mike oke TV ini lumayan jadul ya teman-teman akan saya coba dahulu bagaimana kerusakannya apakah masih ada tanda-tanda kehidupan atau tidak oke lampu standby masih menyala ya teman-teman tapi bergedit lalu di bagian dalam ada suara berdenyit ya teman-teman seperti ada beban berat di bagian regulator ya teman-teman oke langsung saja kita bongkar lalu kita cek sama-sama bagian mana yang rusak lanjut hai hai oke baiklah teman-teman ini dia sudah saya bongkar ini dia penampakan bagian dalam kalau saya perhatikan disini playbacknya belum lama diganti ya teman-teman belum lama diganti dan yang baru Hai ya Hai akan saat saya coba dahulu Hai bagaimana hai oke di sini terbaca 13s 113 volt namun menurun mengikuti denyutan suara itu ya teman-teman suara itu berasal dari playback kalau saya dengarkan dari sini suara itu berasal dari playback lalu akan saya coba lepaskan resistor Hai saya akan coba lepaskan resistor yang menuju ke playback ya teman-teman untuk memastikan saja hai oke ini dia resistornya sudah saya lepas dan saya akan coba kembali hai 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 untuk memastikan saja Hai Oke disini terbaca 3 113 volt tidak berdenyut Hai tetap tenang sepertinya bagi kebupan berat ada di bagian playback ya teman-teman akan saya coba ganti playback dengan yang baru tentunya Hai Oke teman-teman ini dia sudah saya lepas playback yang lama tentu saja teman-teman sudah tidak asik lagi dengan merek playback ini disini saya juga mempunyai playback dengan tipe yang sama baru tentunya namun teman-teman karetnya tidak ada ya teman-teman tapi saya akan ambil karet ini karena ini masih baru karet yang lama Hai Oke teman-teman bisa lihat serinya sama dengan yang sebelumnya dengan yang gantian yang sebelumnya 154 177 B ya teman-teman kita teman-teman bisa perhatikan siapa tahu ada yang membutuhkan seri ini TV ini TV ini ya teman-teman bisa pakai playback seri ini Oke flip karetnya saya akan ganti dengan yang bawaannya teman-teman Oke lanjut hai 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 Oke pripec yang baru sudah saya pasang Hai dan tinggal pasang kabel yang menuju ke tabung dan menuju ke kabel fokus dan juga kabel screennya teman-teman Hai Oke jangan sampai keliru tapi saya rasa tidak akan mungkin keliru ya karena kabelnya sudah berbeda Hai Oke biasanya sebelum saya pasang ke leher tabung biasanya saya cek dahulu tegangan haternya memastikan tegangannya 4-6 volt ya teman-teman karena ada teman-teman teknisi yang langsung pasang tegangan haternya sampai 30 volt hal hasil tabung tersebut rusak karena filemennya putus ya teman-teman jadi saran saya sebelum dipasang ke Hai leher tabung tentunya dicek dahulu tegangan haternya ya teman-teman untuk memastikan kenormalannya teman-teman walaupun itu Ori terkadang itu ada gagal gagal produk teman-teman gagal produk tentu saja Hai Oke sudah selesai saya pasang saya akan mencobanya langsung Hai perhatikan teman-teman lampu startnya sudah menyala dengan normal kita akan lihat ke depan Hai Oke akan saya putar dahulu screen dan fokusnya teman-teman Hai Nah oke teman-teman bisa teman-teman lihat Hai akan saya tekan tombol menu masih blur ya saya akan putar di bagian fokus Oke normal Hai tinggal pasang input video saya disini menggunakan receiver ya teman-teman receiver karena tempat kami ini cukup jauh dari stasiun mancada di agak susah Oke gambar disini sudah normal seperti yang kita inginkan Oke mungkin segini saja video dari saya Terima kasih wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu dari saya Hai